Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana berpesan kepada Jama'ah Haji asal Kota Bandar Lampung untuk saling bantu selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah 2022. Hal itu disampaikannya dalam acara pelepasan 749 calon Jama'ah Haji asal Kota Bandar Lampung di Masjid Agung Al-Furqan Kamis, tanggal 2 Juni tahun 2022. Di sana nanti kita harus khusyuk bersama-sama. Apalagi saya dengar sudah ada yang bersama kelompok-kelompoknya dan yayasan, katanya. Eva mengaku turut gembira karena setelah 2 tahun para Jama'ah Haji dan Umroh tidak dapat berangkat ke Tanah Suci, tahun ini mereka bisa berangkat haji. Ada yang sama kelompok-kelompoknya dan juga sama yayasan dan mudah-mudahan juga yayasannya harus memperhatikan Bapak-Ibu yang ikut kepada yayasan yang sudah memang dikunjung atau diikuti oleh jemaah yang ada di Kota Bandar Lampung. Harus memperhatikan dan keakatan yang kecil. Karena nanti itu luar biasa, para nanti yang belum dapatkan di suju kekuatannya, luar biasa. Nanti kalau kita memang pura-miah badan, lebih-lebih istirahat dulu, nanti kita lakukan ibadah. Ibadah selanjutnya, yang penting adalah kita ambil hajinnya. Semuanya bisa sehat dan semua bisa menjalankan sesuai dengan rakan-rakan. Dan nanti kita lakukan juga, bisokok. Bunda Yapa juga bantu nanti dengan kuasa. Karena nanti pasti tanah makul ya. Pak makul ya, yang tidak akan kuasa ya. Kuasa kita yang di tanah air akan kuasa nanti. InsyaAllah Bunda Yapa akan ikut kuasa selama 3 hari untuk melancarkan Bapak-Ibu semuanya. Dan kita beri dengan haji yang berurau dan berurau dan berurau dan berurau dan berurau dan berurau dan berurau. Untuk ikut berang haji pada tahun ini. Dan sekarang ini tidak akan terkesan pada Bapak-Ibu. Kebersamaan yang terpenting. Kalau kita bersama-sama, insyaAllah. Apalagi, kalau di dari kita, Saya dengar-dengar dari teman-teman yang sudah berangkat, Oh, kemaah yang dari Bandar Lampung gak masak. Itu bukan Bandar Lampung namanya. Dan penting dari wapak-Ibu semuanya, Masak gak jadi masalah. Yang penting ibadah tetap kekacauan dengan lain. Sekarang lagi, kepada Bapak-Ibu semuanya, Sehat itu ada dalam hati. Sehat itu bukan apa yang kita makin. Apapun yang kita makin. Kalau itu semuanya, Kalau Allah, insyaAllah dengan setengah air, Kita semua bisa sehat semuanya. Amin. Sekarang lagi, selamat jalan kepada Bapak-Ibu semuanya. Selamat menikmati.